Makin menyala, kini datang dari alutsista matra udara Indonesia dan juga ASEAN. Nah, yang pertama datang dari TNI Akatan Darat nih, bos. Yang ternyata baru-baru ini TNI melakukan studi banding terhadap dua helikopter andalan Mamarika, yaitu Chinook dan juga Black Hawk. Dimana seperti yang kalian tahu, kalau Black Hawk dulu, Head of Agreement-nya untuk pengadaan Black Hawk telah diteken, bos. Nah, kini bau-baunya Chinook juga bakal dilirik nih, bos. Nah, terkait hal ini, ternyata beda cerita pula, bos. Dengan tetangga kesayangan kalian, yaitu Malaysia. Yang dikatakan bahwa RMAF Malaysia kini diakini sedang berada di bawah tekanan untuk menyeimbangkan kembali kekuatan udaranya di Asia Tenggara. Nah, Ya, jumpa lagi guys. Kali ini ada video menarik lagi tentang kemiliteran Indonesia. Dimana kita tahu bahwa Indonesia sedang ada Memorandum of Understanding untuk pembelian helikopter Black Hawk dari Mamarika, Amerika. Tentunya hal ini ada juga negara-negara ASEAN yang sedang melirik untuk pembelian militernya dia. Nah, untuk negeri jiran Malaysia, hal ini tentunya mereka tertekan guys dengan adanya hal ini. Karena setahu kita bahwa mereka tidak pernah membeli helikopter, namun sewa. Ya, ada di video saya sebelumnya juga tentang hal tersebut. Nah, kali ini adalah saya akan reaksi satu video dari Indomagazine Channel. Dimana hal ini kita akan lihat bahwa di channel Indomagazine ini dia mengupas tuntas tentang hal tersebut. Oke guys, mari kita simak videonya. Hei, 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 hola Indomagazine, Indomagazine. Oke, lagi kabar yang semakin menyala. Kini datang dari alutsista matra udara Indonesia dan juga ASEAN. Nah, yang pertama datang dari TNI Akatan Darat nih, bos. Yang ternyata baru-baru ini TNI melakukan studi banding terhadap dua helikopter andalan Mamarika, yaitu Chinook dan juga Black Hawk. Dimana seperti yang kalian tahu, kalau Black Hawk dulu, Head of Agreement-nya untuk pengadaan Black Hawk telah diteken, bos. Nah, ini bau-baunya Chinook juga bakal dilirik nih, bos. Lantas, bagaimanakah beritanya dan cocok untuk apakah helikopter ini serta seperti apa kemampuannya setelah ini kita kupas. Dan terakhir nanti, kabar datang dari Angkatan Udara ASEAN. Yang kini rame-ramai memborong jet-jet tempur baru. Mulai dari Rafale, kemudian Gripen, F-35B, dan termasuklah juga Filipina. Yang kini kabarnya sedang mencari 40 unit jet tempur MRCA baru yang paling cocok untuk negaranya, bos. Sehingga dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, wilaih udara Asia Tenggara dikatakan bakal dipadati dengan jet-jet tempur baru. Nah, terkait hal ini, ternyata beda cerita pula, bos. Dengan tetangga kesayangan kalian, yaitu Malaysia. Yang dikatakan bahwa RMAF Malaysia kini diakini sedang berada di bawah tekanan untuk menyeimbangkan kembali kekuatan udaranya di Asia Tenggara. Nah lho, lantas bagaimanakah beritanya dan bagaimanakah rencana Malaysia kini? Oke, sebelum membahas lebih jauh terkait kekuatan udara ASEAN yang kini semakin menyala, kita bahas dulu nih, bos. Kabar dimana TNI Angkatan Garat? Baru-baru ini melakukan studi banding terhadap dua heliporter Amerika, yaitu Chinook dan juga Black Hawk. Jadi studi banding ini maksudnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan langsung dilokasi kepada objek yang dipelajari, bos. Dan akan diterapkan ke depannya untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau udah ada studi banding, ya bau-baunya mungkin kita juga akan memiliki barang yang dipelajari ini di masa depan. Dan kalau untuk Black Hawk, ya udah jelas ya kan? Head of agreement-nya sekitar 24 biji udah diteken dulu. Dan kini yang terbaru sepertinya bakal ada Chinook nih, yang ternyata juga dilakukan studi banding dan dilakukan pada saat latihan Super Garuda Shield kemarin, bos. Terlihat dalam foto-foto yang beredar, para pasukan TNI pun berdiskusi dengan pilot dan awak dari helikopter Chinook ini. Dimana untuk kegunaannya, selain sebagai helikopter transport dan juga heli angkut berat, heli ini pun juga dapat berperan sekaligus sebagai heli tempur, bos. Dan dapat dipersenjatai dengan sejumlah senapan mesin untuk melindungi para tentara yang sedang keluar ataupun masuk ke dalam helikopter. Bahkan mampu berperan banyak untuk misi SAR dan juga tanggap bencana. Jadi, lumayan multiperan. Dimana dengan panjangnya yang mencapai 30 meter, helikopter Chinook ini pun bisa mengangkut 55 tentara bersenjata lengkap sekaligus atau sekitar 12.700 kg kargo muatan barang. Nah, apakah heli ini cocok untuk TN-nya katan darat, pus penerbat kita? Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocok-bacok di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua datang dari Angkatan Udara ASEAN. Nah, jadi dikutip dari sumber berita asing yaitu Defense Security Asia disebutkanlah bahwa pembelian jet-jet tempur multi-roll oleh negara-negara di ASEAN kini dia kini membuat Angkatan Udara Malaysia tertekan, bos. Nah, ini bukan admin yang bilang ya, tapi sumber beritanya terpampang jelas nih. Lantas, tertekan. Bagaimana kah maksudnya? Oke, jadi seperti yang kalian tahu kini negara-negara ASEAN seperti kita Indonesia kemudian Singapura, Thailand, Vietnam telah ramai-ramai akan memborong dan sudah memborong jet-jet tempur baru multi-roll canggihnya, bos. Atau disebut dengan MRCA. Multi-roll combat aircraft ini contohnya ya seperti Rafale Indonesia kemudian Gripen baru Thailand kemudian F-35B Singapura sampailah SU-30 Myanmar kemarin, bos. Jadi beda dengan jet tempur ringan seperti T-50E Golden Eagle FA-50 ataupun IAC-130. Bahkan terkait hal ini Filipina pun saat ini sedang mencari sebanyak 40 unit jet tempur MRCA-nya dengan pilihan antara Gripen kemudian F-16 Blok-70 dan mungkin pesaing baru juga masuk yaitu KF-21 Boramai, bos. Dan masuknya jet-jet tempur generasi 4,5 dan generasi kelima ke dalam inventaris Angkatan Udara Asia Tenggara ini pun diperkirakan akan menambah tekanan terhadap Royal Malaysian Air Force yang masih mengandalkan warisan jet tempur generasi keempatnya yakni S-30MKM dan juga FA-18D Hornet. Nah, tekanan seperti apakah maksudnya dan apa yang harus dibuat Malaysia? Oke, jadi masih menurut Defense Security Asia, bos. Dikatakan meskipun pada Mei tahun lalu Malaysia disebutlah mengakuisisi 18 unit jet tempur FA-50 Korea dan varian FA-50M yang diborongnya ini pun adalah versi yang paling mumpuni alias paling canggih. Namun dikatakan jet-jet tempur ini pun tetap merupakan jet tempur ringan dan bukan MRKA multi-roll combat aircraft dan meskipun pekerjaan midlife upgrade dilakukan pada SU-30MKM dan juga FA-18D Legacy Hornet pertanyaan-pertanyaan pun disebutkan kerap muncul di kalangan pengamat dan publik Malaysia terkait apakah jet tempur Malaysia ini dapat bersaing dengan generasi 4,5 dan generasi kelima yang lebih baru di wilayah tersebut. Nah, terkait hal ini akibatnya disebutkan bahwa RMAF Royal Malaysian Air Force kini diakini berada di bawah tekanan untuk menyeimbangkan kembali kekuatan udara di Asia Tenggara dengan mengevaluasi opsi MRCA untuk menggantikan SU-30 dan Hornet-nya, bos. Gimana saat ini keseimbangan kekuatan udara di Asia Tenggara khususnya yang melibatkan RMAF dan Angkatan Udara Asia Tenggara lainnya telah bergeser karena beberapa negara terutama disebutkan negara tetangganya seperti kita, Indonesia, dan Singapura telah dalam tanda kutip meninggalkan Malaysia dengan mengakuisisi Rafale dan juga F-35B, bos. Nah, kini disebutkan jika pemerintah dan RMAF tidak bertindak cepat maka kesenjangan kemampuan dalam keseimbangan kekuatan udara di Asia Tenggara bakal semakin melebar seiring dengan semakin banyaknya negara-negara di kawasan ini yang membeli jet tempur yang lebih baru dan lebih mumpuni. Dan hal ini pun bahkan katanya belum memperhitungkan tantangan yang akan dihadapi Malaysia ketika beroperasi di Laut Cina Selatan dengan potensi pertemuan dengan jet tempur generasi 4,5 dan generasi kelima milik Tiongkok. Karena seperti berita-berita yang beredar, Tiongkok pun telah mengerahkan jet tempur generasi kelimanya yaitu J-20 Mike T-Dragon untuk berpatroli di Laut Cina Selatan. Nah, pertanyaannya apakah Malaysia ke depan akan tetap mengandalkan SU-30 dan F-18 Hornet-nya untuk menghadapi potensi-potensi seperti itu, bos? Dan lagi pertanyaannya mengapa Malaysia kemarin tidak langsung saja memborong jet-jet tempur MRCA seperti Rafale, F-16 dan lain-lain dan malah memborong jet tempur ringan? Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia tangguh salam Indomex Indomex Okay guys, itu tadi adalah sedikit informasi mengenai militer Indonesia dan juga Asia ya termasuk negeri jiran Malaysia dimana tadi sudah dijelaskan oleh channel Indomex bahwa Malaysia sangat tertekan atau under pressure dengan adanya masalah kemiliteran ini ya, kita doakan semoga Malaysia bisa bangkit kembali untuk bisa bersama-sama dengan Asia ya memperkuat kemiliteran di Asia Tenggara Okay guys, jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like, komen dan tentunya subscribe bagi channel Jack Samuel TV dan tentunya juga bagi channel Indomex Terima kasih dan salam sehat selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih